Jangan di skip-skip, kalian harus nonton lebih komplit lagi Ini bagian komedinya, anjir sumpah Halo Bajekers, welcome to my channel Jumpa lagi bersama gue, Joss Hari ini hari yang sangat cerah Jam 5, masih panas Masih kuning-kuning, bagus buat foto Hari ini, gue mau Review satu mobil Mungkin Kalian kenal mobil ini bekas pejabat Atau bekas presiden, pokoknya keren banget Kita kulik-kulik, pokoknya sore ini Langsung sama owner-nya, kita panggilin langsung owner-nya Mas Sang owner nih, brother and sister Dengan Mas Rangga, Mas Rangga tos lagi Biar gak salah paham Kalian tempel ya Mas Langsung aja ceritain ke temen-temen Atau kasih tau ke temen-temen Mobil lu nih, tipe apa, jenis apa Tahun berapa nih, waduh Ini Toyota Crown Eh, Super Salon Tahun 91, manual Crown 91, Super Salon Manual Oh ini manual Kenceng dong ya berarti ya Kenceng Betis Gw Betisnya kenceng Hoping Bukan kenceng mesinnya, kenceng Betisnya Mas Ini nih, gue liat nih mobil ini Gak ada modifikasinya Cuman Kita review ke estetikaannya ya Iya Atau ke ikonikan si Toyota Crown ini Ori Ori Apa mas, spesialnya bagi lu nih Di mobil lu ini nih Interior, gue paling nonton Exteriornya dulu dah Exterior flory mas Gak ada di luar Original ya, ini cat warna putih asli 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 udah dicat ulang belum? Belum 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 Berarti ini masih kaleng nih Bonyok ya kan Bukan nge-review ini ngancurin mobil Jadi ini kaleng full warna putih Original Lampu pun Ori Kyoto Jepang Kyoto Jepang Eh Kyoto 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 mah elem Kyoto mah Merek nama kota juga ya Khoito Jepang Dengan modifikasi agak kembun dikit Harus ada sih Gak masalah biar kata berembun Yang penting Ori Mahal Ini mahal ya mas Ini mereknya Mahal Sumpah mahal Kalo ngomongin mahal Mahal ya Ya kalian bisa cek di google lah Lampu standarnya crown tuh Merek Kyoto Khoito Oh iya Khoito Merek Khoito Hahaha Ini kayaknya hari ini kita komedi aja kan Ini merek Khoito Original Jepang Plastik yah Beling Oh beling yah Beling Mau jadi beling Jadi ini ada plastiknya gak sih Kalau imitasi mereka apa? Win Astrea punya Iya dong itu mah Apa ya? Mau gak salah? Pokoknya imitasi lah ya Lupa mereknya apa? Jangan beli yang imitasi Jangan beli yang imitasi Hori-hori aja Lampu stand juga yah Pasti Ini plastik Ini beling Terus ini? Ini asli Asli ini lampu senja Iya Tapi buat Ujung yang mobil keliatan dari dalem Oh jadi buat patokan yah Kalo Jepang tuh memikirkan secara detail Biasanya ada antena bro Gua pengen pasang Oh lu pengen pasang Pengen pasang Tapi aslinya memang ada? Gak ada Parking pole itu yah Gak ada aslinya Oh ini gak ada Gak ada Gak ada Bampernya juga gila tebel banget Ini bumper asli juga Asli Ini gua rasa kalo nabrak mobilnya Dia biasa-biasa aja Mau coba gak? Jangan Bisa remek ya Ini grillnya juga unik Dengan logo Toyota Jepangnya Yang mahkota ini Kota Crown yah Crown Terus ada lampunya Ini apa nih bro? Ini fog lamp Oh ini fog lamp Fog lamp Fog lamp tuh dimana-mana di bawah yah Ini disini Ini disini Oke Tapi hidup semua? Hidup Nanti kita coba yah Kalo memang dia bohong Pecahin aja Jangan dong malu Jadi dengan ada Logo Toyotanya Ini sama juga Plat nomornya AD AD itu Solo yah Eh Jogja Eh Jogja Eh Jogja yah Eh Solo Solo kan Solo iya Kalo AB Jogja Soalnya keliatan banget Dari tampangnya mobil jauh banget Ancer jaman style Terus dengan hapusannya Bawaan semua Gila yah Mobil jaman dulu Memang tebel Tahun berapa tadi? 91 yah Gua encer aja belum ini Hah? Encer aja belum gua Encer Apaan encer? Lu kayak lagi boker Encer Oke jadi kaca Masih standar List list kacanya juga full Masih standar Masih komplit Belum ada lem leman ulang Belum ada lem leman ulang Kalian belum pernah dibongkar Karena originalnya Weeper standar yah Standar sih Standar nampe Oh iya Karetnya juga belum tentu ada yah Tentu ada Oh ada yah Jadi ketawanya lanjut terus Ini Oke Jadi Untuk pembahasan X-serial bagian depan Kita udah beres Mumpung kita masih di depan Belum beranjak kemana-mana Kita bahas mesin dulu mas Boleh 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 Buka lagi mas Buka lagi Buka lagi mas Pada saat Nah Si Toyota Akron ini Memang original Jepangnya Sudah pakai pegas ya Standar yah Bawaannya berhubung dia umur Udah jompo dia nya Jadi ya udah gak kenceng lagi Jadi gak bisa nahanin sini Mesti diganti dan di upgrade lagi Gua rasa juga pegasnya mahal nih 600an 600an satu Masih affordable lah yah Masih oke lah yah Dan itu pun Bukan ori yah Oh Kalau orinya mungkin sejutaan lebih kali yah Orinya sepasang itu 1,6 1,6 Lumayan Berarti gak jadi Ya Ya tapi untuk orang hobi tuh biasanya Untuk mempercantik mobil lainnya Pasti yah Ya Apapun dilakukan Apapun dilakukan Walaupun ngutang yah Nah Makanya ditambahin ini yah Besinya yah mas yah Besi Untuk sektor mesin nih mas Kita bahas mas Sektor mesin kasih tau mas Teman-teman Apanya mas Ini kron 2000 cc Masinnya satu UZ 2000 cc Satu UZ Full standar 4 silinder Eh 6 dong 6 silinder manual Manual 6 silinder berarti sama aja basicnya seperti Nissan Sepfiro RB20 6 silinder 2000 cc Karena dia Tandemannya Sepfiro nih yah Pada jamannya Di jamannya Untuk bagian dapur pacu ini sangat bersih Bersih dari mana Meskipun termasuk Apa ya Meskipun si owner bilang ini kotor Tapi bagi gua bersih Bersih aja lah yah Jangan bersih banget Bersih aja Gw aja ngeliatnya sedih loh Bersih ini menurut gua bersih Karena gua Gak demen terlalu clean-clean tuh Terlalu dibuat-buat dong Kalau gitu kan apa adanya Natural Terus bagian deck-decknya juga gak ada yang kropos Bener-bener bersih semua Penambahannya paling apa mas Ganti coil dulu Coil aja yah Coilnya juga Ada tulisan Toyotanya Ini bawaan mobil lain nih kayaknya Diakal-akalin terus dipasang Yang penting bisa Menghasilkan yang mantap Ngefek Ngefek banget Dengan signifikan yah Terus agent cut off Tambahan nih Tambahan Buat antisipasi Kalau mobil ini ada percikan api Atau gimana Langsung di cut Cut Kalau misalnya mau ledak pun Mati langsung Langsung mati semuanya Amor-orangnya Abis Gak mungkin Kita kalau ada percikan api Gak mungkin kita Buka aki Nyalin kunci buka aki Bakal bisa Mendingan Bikin cut off itu lebih aman Ya kan Cuman banget Betul Untuk mesin Masih original Jepang Dengan tulisan Toyota Dengan list listnya yang masih komplit sekali Ada karet-karetnya lagi Tuh Karet-karetnya juga Bau-baunya tuh Bau-bau 90an Masih bau-bau nantis ya Tua ya Tua kelihatannya Kita jangan sebut dia tua lah Kita sebut dia lawas lah ya Saking tuanya sampai copot nih Iya Kancingannya juga Kancingan tahun 90an Tuh warnanya udah mulai Bule Bule Tapi keren Masih tetap mempertahankan Tulangan apronnya juga masih Pokoh Lampu-lampunya pun belum ada yang pecah Belum ada Belum ada servicer juga Belum ada Apa Busa rokok sama power glue Belum Anjir Anak bengkel banget ya Gini Dia kalah kalahin Biasanya kan dilem Biasanya kan dilem kan Ini kan bagian-bagian yang sangat Apa ya Rizkan ya Rizkan pecah Lakson original Bukaan ini juga bagus Keren Keren banget Ini aja mas untuk bagian mesin Ini aja gak ada yang dirubah-rubah Karena gue gak mau takut lebih boros Takut lebih boros Karena kata empunya ini mobilnya memang boros Tapi kencang Jadi lu mau pilih irit Atau mau pilih pencang Irit Kalo bisa Kalo bisa gue pake mesin kijang Kalo bisa Kijang yang diesel lagi ya Kijangnya diesel Yang udah dimodifikasi Eh belum Gak ada Gak ada Pastinya tidak ada yang dimodifikasi Tapi kita bahas istimewanya dong Ya kan Kaca filmnya pasti udah diganti dong Udah aslinya gak mungkin dari tahun 90 Gak mungkin 3M Gak mungkin 3M Kalo tahun 90 ada M3 M3 MW MW Ini berapa persen mas kaca ini gelap banget nih 80 80% semuanya 80% Belakang 100 Anjir Belakangnya 100 Belakangnya 100 Oke Brother dan sista kita lanjut lagi Tadi ada iklan sedikit Ada pengambilan sampah Lewat sini Jadi kita Gak usah diperjelas dong Untuk samping tadi kita bahas kaca film 80 80 100 Itu masih keliatan gak mas? Wanya itu masih keliatan Kalo dari dalem masih keliatan Kalo dari Lu gak tidak mengganggu? Enggak Soalnya kan ini kan mobil tahun 90an Kacanya itu kan pasti kan udah lebih Apa ya Pasti lebih Keruh lah ya Terus ditimpa dengan kaca film yang paling kelabakan kalo hujan Kelabakan kalo hujan Iya Kaling di wipernya ya Di wiper Sama kalo hujan disini nih Gue mau putar balik Mikirin bawah Apa yang lebih gelap? Oh gak keliatan ya Gak keliatan Kaca film segini doang lagi Iya loh Eh kaca film, spion Oh iya spionnya juga ya mini lah ya Untuk mobil sebesar ini Gelap sih ini kayak mobil mesum Astaga Astaga Lu jangan bawa-bawa Astagwil Allah Spion lu Allah juga tau Hahaha 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 Rusak Rusak gue Bentar ya Ada iklan bentar ya Bentar nih Hal ini gak ada gak Ada nih Rusak gue Masih anda kalian bisa lihat yang lewat siapa Ya Tuh Ada iklan sebentar Dan Oke lanjut lagi Jadi untuk frame semua masih komplit Masih komplit Keren banget Ini bule-bule nya bule-bule bawaan ya Bule-bule bawaan Karena ini aslinya bukan krum Bukan Silver Tapi apa ya namanya ini ya Kayak gini nih Ya apa sih namanya kayak plat gitu lah Kayak seng gitu Cuman ya gitu lah Gak ngerti lah namanya apa Sama gue juga gak ngerti Itu spion original Ada aksen krum nya juga Original ya Spionnya keren Nah Ini anti-retrack Bukan retrack Jadi kalau kesenggol orang gue gak nangis Langsung lipet Oh ini ya Udah tau diri berarti dia ya Udah tau diri Soalnya yang bawa juga beringas sih Buat mobilnya Ini kalau di tolari 120-150 bisa nutup sendiri dong? Enggak Oh enggak? Paling kalau ke Sumber Beast ya baru nutup Keren berarti Ini mobil tau diri berarti Inisiatifnya kencang Ini terus selis pintu Body molding Original Sampai bawah-bawah masih ori Ada juga Terus kepet airnya juga Masih ada lidahnya ini nih Gila ya Mantep banget Parah Untuk sektor bodi ini aja ya Ini aja Samping semua Ini bawaan ya Iya bawaan Krum juga Bukan krum diada-adain Tapi emang bawaannya Ini gak kayak mobil sekarang tambahan Mewah-mewah Mewah nih mobil bener Bukan aku sombong ya Tapi yang bener bawaannya Bawaannya dan Pasti mahal perintilannya Kalau memang ada yang rusak Mau diganti pasti mahal Mending akal-akalan Mendingan diakal-akalan Ganti Punya Innova Punya Avanza Kalau ini frame-nya doang Pake Innova bisa Bisa ya Bisa Innova yang lama ya Yang 2004-2005 Kalau ini gak bisa Yang dibikin yang bukaannya begini Yang mobil jaman sekarang Kakep sih Boleh juga tuh Langsung turun harganya Ini mobil Untuk bagian eksterior Ini aja ya mas ya Ini aja Oh sama ini Yang gue kagumin Ini masih ada List defender List defender Gile 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 Seksi Oh ya Ada iklan lagi Anda bisa lihat siapa yang mulai Oke kita bahas kaki-kaki ya Boleh Kaki-kaki untuk suspensi apa mas? Ori Original Masih bawaannya dia Masih bawaan Ini bener-bener pair ya Kalo Maksudnya Kalo si Sefiro kan Ada soft hardnya Bisa Pencet sport dia agak lebih cepet Oh kayak MX6 Iya bisa ada elektriknya gitu Kalo ini gak? Enggak-enggak Iya ada yang 3000cc Yang Royal Salon Royal Salon Kalo ini Super Salon ya Di bawahnya Oh di tengah Kalo yang di bawahnya Salon Salon Super Salon Royal Salon Barbershop kayaknya dah Barbershop Lanang Jadi suspensi standar Pair standar Velgnya nih mas Yang unik banget nih velgnya brother Ini bener-bener standar Ring berapa? 14 Ring 14 Ring 14 Gila mobil segede gini ring 14 Bannya? Bannya apa ya? Ukuran apa nih? Eh ukuran berapa? Ukurannya 195 per 70 Gila lu tebel banget Dengan mereknya Sincera Ini asli bannya kayaknya dari tahun 90 Enggak Ngeri juga gue bentu begitu Bannya Oh Jangan menghina Sinceranya Tapi dari Falcon Falcon Sincera Jepang ya Masih Jepang Bannya masih tahun muda 2021 Tenang aja Velgnya nih loh yang unik Ini velg ori mas ya Ori Velgnya ori berwarna polis Mas tapi ya ada Apa sih namanya ini lah Kotor-kotor dikit lah tuh Brush brush gini lagi Brush brush Nah ini dopnya Ini PCD berapa mas? 5114 5114 5114 25 ya berarti ya Terus dopnya ini Dengan logo crownnya ini Khasnya dia Compotinnya gimana mas? Pake baut Oh ada bautnya Ada bautnya di dalem Oke Jadi bukan dicongkel ya Jadi gak bisa hilang juga Mantep Terus kolongannya tuh gile Vendernya masih rapih Udah di undercoat semua Berarti anti karat Dan gak ada kropos di risplangnya Perfect nih mobil Mantep Bagian samping itu aja ya Itu aja Untuk velg belakang sama semua mas ya Sama Ben juga sama Komplit semua Ada kepet airnya juga semua Tapi penambahan sticker aja nih Biar lebih naikin harga diri aja 3M Biar sombong aja Biar Jumawa ya Iya Lusak harga diri gue disini Biar agak sengak dikit Oke Kita langsung lanjut ke belakang ya Let's go lah Oke Kita sudah di belakang Dari tadi Dari tadi Mas kita bahas belakang mas Boleh Apa aja mas Yang udah di otak hati Gak bakal ada Gak bakal ada Gak bakal ada Ori Penasaran banget sih lu Jadi ini tetep masih Ori Kacanya juga masih Ori Dengan ada defogger yang masih utuh Anjir Dan ini ada Standarnya ada logo Corona tadi disini nih Cuma udah hilang Oh ada logonya ya Ada Oh Logonya miring gitu Apa emang di tengah Di tengah Lu ilangin apa gimana Dari sana udah hilang Oh dari sana udah hilang Nanti kalian bisa Cari di google lah Logo kaca belakang di crown lah ya Terus dengan frame nya Frame glasses nya itu Masih mulus Original Antena Otomatis Otomatis Perlu gue coba Nanti ya Nanti ditimbulkan Dimunculkan Terus dengan emblem masih original nya juga crown Crown Logonya juga masih tetep Ini bisa Bisa digeser-geser Nah Ini ada kuncinya buat buka bagasi Berangkas Oh buat buka berangkas ya Tinggal dikasih nomor-nomor nya aja Super Salo kan Enggak bohong berarti Enggak bohong Asli Berarti yang di atas tadi Royal Salon Royal Salon Berarti bener jujur Super Salon Barbershop Bar-Bara Bar-Bara Lampu standar Standar Ori Jepang Warnanya juga udah mulai Tua Mulai lawas udah mulai hitam Tapi tetep masih tetep berusaha Tegar Dengan ada emblem Toyotanya Ada Dan asli bener sama kayak depan Koito Jangan Kyoto Jangan Kyoto lagi Tadi gue dihomeli Harganya jauh banget coy Sumpah Terus Diam ya Diam Terus ada ini Apa Garnish Garnish Frame Plat Eh ini kan Jepang ya Mas ya Kok tempat waktu umurnya gede ya Gede Standar ya Gede emang Gede ya Gede ya Gede emang Gede emang Gede emang Gede emang Gede emang Gede emang Lahir langsung gede Lahir langsung gede Mantap Berarti otodidak langsung lalur Belum Masih original Masih ada ini juga Masih Plastik ya Bukan karet Masih kokoh Kenalpot Masih original penyok-penyoknya original asli dari Jepang terus tempat ban serepnya nih ada juga nih sini iya lu baru tahu baru lihat gua ya emang di dalam cuman kembungan kalau nggak ada kembungan di luar jadi mobil ini udah full undercoat jadi tidak takut berkarat ini soalnya gua pakai harian lu pakai harian kemana masuk paling jauh pakai ini jawa-jawa pakai AC semua bensinnya menangis dia mengerikan kalau bahas bensin nah ini bisa dibuka ternyata kan udah dibuka ya kan kita aja kan kok kita gitu ya udah ulang-ulang pinter bisa kebuka sendiri kebuka sendiri kita udah niat mau buka bagasi dia bukain mantap emang Jepang itu secara detail tahu banget teknologinya mantap tahun 90 ini di kaca tetap ada baut-bautnya ada baut-bautnya ini buat buka frame kacanya ya terus ini apa mas audio ini cover Oh cover doang Oh ini ada covernya ke depan Oh kalau motor nabrak masuk ke dalam langsung ya nggak gitu terus ini masih komplit tutupan-tutupannya deck-decknya sampai cover itu aja masih ada yang sedang ada ya bahan serepnya juga masih kaleng ya Kaleng Jepang itu kaleng terus tidak ada kropos sama sekali biasanya ini paling rentan luar biasa biasa di sini di slide-slipan ya Iya ada sedikit air radiator ada sedikit kunci roda dibawa pulang ninter ada sedikit dongkrak bukan karena mobil ini bermasalah tapi memang harus kita antisipasi seperti itu kalau ada apa-apa takutnya ada orang yang bermasalah kita bisa bantu biar Oh gue pikir orang cari masalah enggak lu yang biasa cari masalah sama orang model-model ya model-model tambang gue jadi dengan plastik-plastik ini pun masih komplit ininya masih bohan ya klip-klipannya klip-klipannya masih original gile the best untuk belakang kita ya mas itu aja Oke kita tutup kembali lalu kita bahas bagian yang terpenting di mobil ini adalah interior ya ya mas ya wih dilap dulu mentang-mentang gue pegang belagu juga nih bukan hitam oke kita langsung ke interior berangkat oke berani resista kita udah berada di dalam mantap sekali first impression gue naik Toyota Crown ini yang gue rasain nikmatnya itu dari jog-nya ada pair-nya ya kayak jog tiger tuh bisa ngendol-ngendolan gitu ya ya dulu ya bisa empuk lagi empuk banget tidak makanya nyaman banget empuknya enak banget semuka lu kayak gitu oke mas untuk bagian interior mas apa aja mas yang udah lu perbaiki mas ini ya paling audio audio head unitnya ya ganti double din merek Kenwood artinya wood itu kan kayu Ken itu Ken berarti kayunya sih Ken dicolong dicolong nih maling terus apa bagian apalagi mas yang udah yang lu banggakan di sini swing AC ya oh ya swing AC dia bisa gerak sendiri Bang saat selalu gua ngeliatnya ini keren banget keren bisa ngasih di city pasang bisa ngasih di city dia tengah aja ya masih tengah aja kiri kanan bisa sih makin keren lagi tuh terus untuk bagian interior ini semua full standar yang gue demen semuanya warnanya dia emang basic itu warna kayak merah-merah bata gitu ya masih merah bata iya bata apa ya ya tadi kan kayak merah hati kayaknya lu katanya sempet bilang kan kalau yang interior merah itu bekas pejabat atau mobil yang bekas ada jabatan zaman zaman dulu emang selain ini ada apa warnanya abu-abu interiornya abu-abu berarti yang diciptakan untuk kalangan warga masyarakat biasa sipil Oh sipil masih warga masyarakat biasa yang kalau ini warga masyarakat luar biasa untuk kisih-kisih AC masih komplit belum ada yang patah belum ada yang hilang jam masih nyala jam masih nyala terus ada tombol ini swing ini ya swing ini swing ya di nonaktifin bisa kalau ini azart Hazart nya juga masih nyala ini apa mas aspeknya Oh ini aspek kayaknya lu yang punya mobil nggak tahu gue juga bisa dibuka terus ini tombolnya nih ini tombol matiin AC itu sini yang keluar ke dalam udara nya sama ini apa defogger belakang terus tombol ini aneh banget keren banget sumpah aneh tapi keren tuh ini buat derajat ini buat derajat terus ini yang buat ke muka apa mau buat ke kaki apa mau buat ke biji terserah terus ini AC nya low ini titik ini apa nih itu medium medium ini medium well medium well medium well matang ya ini matang well dan ini semua masih aktif semua ini baru nih push push ini aspek oh tempat ini tempat coin tempat bonbon lah lighter ini woi anjing tempat CD CD nya pun masih begini tuh F a good trip Marlboro house music gile 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 masih nyanyi ini ini gua juga udah titiknya gitu ya sesuai aja copot aja copot maaf ya itu bukan yang gua yang rusak lu emang copot emang copot lu kayaknya Bill abis ini luar nih ntar dihitung sama ajung aja aja yang dibawa untuk speedometer pasti standar banget standar 220 dengan RPM 8000 mantap styr standar ya mas ya standar ini belum airbag ya Oh ya belum airbag terus ini apa sih mas tombol ini ini buat settingan lampu terang-terangnya lampu speedometer ya terus dia kopling dia manual ini masih ori semua full semua ori sampai ini masih ori ini masih tahun 90-an banget gila oh iya salah terus joknya standar dengan bahan blue drew memang seperti mobil tahun 90 umumnya kalau buat kalian yang mau tahu kalau yang crown Royal Salon itu ada elektrik oh yang di atas tadi lu bilang elektrik elektrik gila keren berarti kalau ini masih manual ya masih manual dan mobil ini hebatnya lagi di tahun 90-an udah power window coy power window elektrik mirror elektrik mirror masih jalan tuh masih jalan beda dengan negara negara lainnya eh negara lainnya beda dengan merek-merek mobil tetangga yang tahun segini tuh masih masih engkol ya negara lain padahal sama-sama negaranya ya ngobil-mobil merek tetangga lah masih engkol terus laci masih komplit eh bisa dibuka nggak takut gurur takut rusak lagi ini nggak bisa dibuka ini kunci ada kuncinya kayaknya di kunci bokapnya iya kayaknya ada apa-apa gitu aku tuh ada bond-bond terslubung nah untuk bagian dashboard standar ini soft touch loh eh iya soft touch yang dibilang soft touch belum bukan plastik gile ini apa nih push sama laci juga oh nih laci juga laci satu dua tiga bawa juga ada raknya gila ada kayak kick-in set nih lama-lama iya setelah lagi ada komper disini terus untuk bagian plafon standar standar lampu plafon yang saya nyala semua ini juga masih nyala dengan lampunya yang ah keren banget sumpah visor standar tan visornya juga masih standar lampu plafon standar ya standar ada ininya dilengkapi dengan armrest sama tisu sama tisu dan seatbelt nya semua masih fungsi semua nah bahunya ketauan 90an anti tilang pilar semua standar ya mas ya standar pilarnya juga dari bludru juga sesuai dekat berangjok pokoknya nih mobil keren banget sumpah keren bagi gua dijual lagi dijual lagi jadi ini aja mas untuk bagian interior ini aja interior ini AC lagi nyala dingin banget temperatur temperatur setengah kurang dikit udah udah pernah udah pernah ke Jogja ya eh ke Jawa ya ya cakep mantep sempurna apalagi Mas yang lu mau tunjukkan paling tombol foglamp ya oh iya tombol foglamp ya oh iya di samping itu nanti kita shoot pokoknya tombol foglamp itu udah itu aja udah itu aja oke gak ada yang istimewa lagi gak ada yang istimewa lagi ini aja udah kalau di masing-masing malah jadi aneh ya malah jadi aneh jangan lagu-laguan istilahnya oke jadi kita lanjut ke depan kembali mantap halo eh halo oke berarti resista kita udah di depan kembali kita udah kulik-kulik mobilnya mas Rangga ini dari interior eksterior eh eksterior interior kaki-kaki mesin mesin interior bagasi semua kita udah kupas utas sampai harga-harga di kupas sampai harga belum harga udah belum 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 harga kita belum sebutin karena masih ngeri-ngeri ya jadi segini aja ya Iya yang kita mau bahas nih gini aja nah harus standar akan dan buat kalian yang mau berminat yang berminat nih yang berminat dengan mobil ini mobil ini dijual ya nggak di-endorse nggak dipromosiin eh nggak di sponsorin pokoknya gua membantu gua membantu Mas Rangga ini jadi buat kalian yang mau cari mobil-mobil antik juga bisa langsung lacak IG-nya langsung mampir ke IG-nya Mas Rangga gitu kan dan etapa Mas M titik Rangga aja m titik Rangga aja bisa langsung tanya-tanya Mas ada stok mobil apa aja pasti langsung dikasih tahu atau enggak ke Instagram bokap gue juga bisa apa tuh Herjah Auto Classic Gerets Herjah Auto Classic Gerets at Herjah Auto Classic Gerets disitu lebih banyak lagi foto banyak lagi karena lebih fokus kalau IG-nya dia nggak ada fotonya cuman 6 pamer doang cuman pamer mobilnya ini mobilnya dia tapi sistemnya Mas Rangga ini pakai pakai jual pakai jual-jual tapi dengan kondisi yang layak pakai dan siap jalan jauh oke jangan lihat tuanya jangan lihat klasiknya tapi kualitasnya juga harus dilihat terjamin ganti oli rajin cek air rajin bensin aja tekor apa lagi mas pesen buat temen-temen nih mas yang mau lu infokan apakah lu ada usaha apa kalau lu lu jualan Semir Semirban Recikan bisa langsung ke IG juga Semirban ya bisa buat kalian yang mau jadi reseller juga bisa ya bisa mantap bisa itu mah mau lu kasih tahu nih lu mau jual berapa boleh 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 jual harga jualnya berapa gue jual 60 nego 60 juta nego gua dengan kondisi kayak gini kalau gua sih gua sikat kalau gua ada duit gua ambil kalau gua ada duit kan gua bilang kalau gua ada duit terus minusnya apa ya nggak ada minusnya minusnya pajak pajak hidup dengan plat ad ya berarti ada plat mewah ini plat mewah 7122 nggak bagus nih berarti ini bagus ya kalau ditanya kamu kenapa nggak nggak bisa juga eh udah lah nggak bisa lah nggak ketemu ya nggak ketemu jadi untuk di telemobil kalian bisa tonton sampai habis jangan di skip-skip kalian harus nonton lebih komplit lagi ini bayang komedinya anjir sumpah nggak ada serius-serius jadi 60 juta nego jangan lupa komisi buat yang lain-lupa eh 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 udah sama lagi mas udah untuk anak-anak modifikasi atau karena entusiasi tahun 2023 utamakan fungsi jangan gengsi asik cua 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 mantap deh oke mas rangga thank you banget thank you dikasih kesempatan review si putih ini yang ganteng oke brother and sister thanks for watching jangan lupa like comment subscribe and share ke temen-temen teman-temen kalian sebagai car entusiasi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati